Halo semuanya, kembali lagi di 5G Dalam Suara Di sini, aku dan Raffiq beri kesempatan lagi buat nemenin kalian, para pendengar 5G Dalam Suara Nah, di sini aku gak lagi sendirian nih Aku ditemenin sama mas paling penting di 5G PS Apalagi kalau bukan, kan cuma kita tertinta Mas Afanata Adalatono Halo semuanya Nah, gimana sih mas kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, aku kabarnya baik banget Dan mohon maaf juga sih kalau suruh aku lumayan serak karena ya sedikit habis lah Emang suruhnya habis karena apa mas? Biasalah, teriak teriak Terus, kecebutannya apa aja mas akhir-akhir ini? Kalau dari aku sendiri sih, kebetulan akhir-akhir ini cukup sibuk dalam mengurusin kema kerja ku Karena kebetulan anggatanku di tahun ini tuh ada mata kuliah kema kerja yang wajib kami lakukan Dan ada mengurusi terkait kerja praktek yang harus dilakukan juga di waktu di bulan ini Gitu sih Boleh tau kema kerja itu di daerah mana mas? Untuk kema kerja anggatanku tahun ini tuh kebetulan ada di Waduk Silorejo di Kabupaten Malau Oke oke Jadi ini mas, misalnya tuh kamu mau tanya-tanya bentar aja sih mas Menurut Mas Fi, Himba GTS itu apa? Oke Ngomongin soal Himba GTS ya Jadi Ngomongin soal Himba GTS itu Menurutku sendiri Basal dari kata Himbunan Dimana Yang berarti berkumpul atau kumpulan Nah kumpulan apa sih? Jadi Himba GTS itu adalah kumpulan mahasiswa geomatika ITS Yang dimana Teman-teman mahasiswa ini Menjalankan fungsi Peran Dan juga meningkatkan kreativitas Dan maka kegiatan kegiatan Kemahasiswaan yang ada di lingkup teknik geomatika gitu Dan aku rasa Bagi aku sendiri Aku mendefinisikan Himba GTS ini sebagai suatu wadah Suatu rumah Yang pastinya bisa Aku gunakan untuk berkembang Dan aku coba Kembangkan lagi Biar teman-teman lainnya juga merasa nyaman Nyaman di rumah Himba GTS Oh seperti itu ya mas Lalu Gimana sih mas Proses bentuknya Himba GTS ini mas? Hmm Kalau ngomongin terkait proses sih Mungkin lumayan panjang ya ceritanya Jadi Kalau aku boleh cerita Jadi awalnya itu Untuk Himba GTS sendiri Itu berasal Atau masih menghidup Dari Himbunan mahasiswa sipil Atau HMS sekarang Nah Himba GTS itu Kalau kita ngomongin dari teknik geomatika Teknik geomatika itu baru berdiri Di ITS pada tahun 1998 Dan untuk penerimaan mahasiswa barunya itu Baru dilakukan di tahun 1999 Nah Sedangkan Untuk Himbunannya pertama itu Memang masuk di HMS sendiri Nah awalnya itu Sempat terjadi perbedaan lah Terkait kaderisasi Dan terkait Gaya Gaya Yang bakal dibawa Untuk mahasiswa geodesi Dan mahasiswa HMS sipil Kayak gitu Jadi Akhirnya Pada sekitar tahun 2000 Itu HMS Membentuk namanya DMKG Atau Dewan Kegiatan Mahasiswa geodesi Dimana itu emang bertugas untuk Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari mahasiswa geodesi Jadi Dulu itu namanya masih geodesi Belum geomatika Itu pada tahun 2000 Dan Pada saat itu juga Dari DMKG ini Punya satu kegiatan Yaitu adalah Namanya Geometics Geodesi ITS Skateboard Competition Atau GST lah Pada saat itu namanya itu Itu sih emang Lomba Extrapolikuler Khususnya ada di bidang skateboard Nah Itu emang tujuan itu untuk Lebih Apa ya Misalnya dibilang Mengenalkan aja sih Dari Maggi TS Ya dari Dari Geodesi itu ke luar Itu Karena emang Pada tahun itu Masih banyak Masih sedikit banget Mahasiswa Atau temen-temen Yang tahu mengenai geodesi Dan Siketku juga Pada tahun pertama itu Bahkan jumlah Mahasiswa geodesi itu Cuma sekitar 5-6 orang Oleh karena itu Ada namanya GSC itu Nah Telah Mengalami beberapa dinamisasi Akhirnya Pada Tahun 2001 Itu Ya Antara tahun 2000 Hingga 2021 Itu dari DMKG ini Perasaan bahwasannya itu Mereka ingin memisahkan diri Dari HMS Dan Oleh karena itu Akhirnya Melalui perseratan-perseratan yang ada Kemudian Dengan persediaan dari HMS juga Akhirnya Si Geodesi ini pisah Dengan HMS Dan Tanggal berpisahannya ini Yang sekarang kita Peringatkan terus Sebagai Ulang tahun Dari HMS Yaitu pada tanggal 24 Februari 2001 Nah Dan awalnya sendiri Himbunan Masjid Geodesi Akhirnya Dari Himbunan Masjid Pada saat itu Itu Ketua Himbunan pertama Pertama adalah Pak Arif Rahman Dan Nama angkatan pertamanya G1 Dan Fun fact nya sendiri Di Gematika ini Kebetulan juga ada Dosen yang merupakan alumni G1 Yaitu adalah Pak Jayelani Ya gitu Dan Baru Pada sekitar Tahun 2007 Sekitar bulan Juni Itu Baru dari Himbunan GTS Yang awalnya dari Geodesi ini Berubah namanya Menjadi Himbunan Masjid Seperti sekarang Tapi Untuk Tanggal Ulang tahunnya masih tetap Tanggal 24 Februari 2001 Kayak gitu sih Kalo Cerita singkat mengenai Terbentukan Himbunan G1 Dari situ Mungkin Banyak terjadi Dinamisasi Perubahan-perubahan Yang Nantinya bakal ngebentukan Himbunan G Hingga Himbunan G Berdiri sekarang Masjid Panjang juga ya Sejaranya Himbunan GTS ini Ya Lumayan sih sebenarnya Tapi juga Dibanding sejarah sipil Mungkin lebih panjang sipil Tapi ya Himbunan GTS ini bisa dibilang Salah satu Jurusan Yang Gak mudah-mudah banget juga Di FTSPK Tapi juga gak Yang paling tua Di FTSPK juga Karena Kalau mendesarkan urutan juga sih Di FTSPK itu Himbunan GTS itu ada di urutan keempat Setelah Teman-teman lingkungan Oh Share Share Untuk Motivasi awal Mas Tava sendiri sih Untuk jadi KAIMA itu Gimana sih mas Oke Mungkin Motivasi awal Jujur Dulu tuh aku Apa ya Semeter satu Semeter satu Waktu KAGA BK Aku ingin banget Dulu waktu KAGA BK itu Sempat melihat bahwasannya tuh Gingga tuh Aku Karena aku emang Dulu tuh aku gak ada background organisasi ya di SMA Aku bener-bener SMA tuh cuman sebagai pantai event aja Aku gak ikut organisasi OSIS Atau organisasi ekstrakulitual manapun Ada Aku ikut ekstrakulitual itu basket Tapi kan juga gak ada Kaya organisasi kayak tua dan sebagainya gitu kan Nah Akhirnya Kaya aku tuh Ketika aku kembali ke itu Aku tertarik untuk Terjun langsung di Organisasi kampus Salahnya adalah Himbunan masuk Gematika ITS gitu Nah dari situ kayak Oh kayak menarik nih Kalau aku join di Kimpunan gitu kan Aku mulai cari-cari tahu Gimana cara Bisa join kimpunan Dan sebagainya Aku mulai ikutin Dinamisasi ada di ITS ini Terkait Kimpunan yang gimana sih Gitu kan Hingga Ya setelah aku diangkatkan Jadi anggota Kembali ITS gitu kan Kebetulan Aku juga Sering ikut kegiatan Manager ya Mulai dari LKMKTD FNTD dan sebagainya Dan kebetulan juga Aku disini Dia mana untuk jadi pemandu Di FTSTK Karena Beberapa Kegiatan Dan organisasi Yang ikut itu kayak Banyaknya Insight-insight dari Orang-orang luar juga kan Terusnya dari Teman-teman pemandu Dulu tuh Kalau Kalian tahu bahwasannya tuh Dari Mas Rizky Di Kalimanya sebelumnya Di Kalimanya sebelumnya itu juga pemandu Masih di Sabun juga pemandu Dan Benerian banyak dari Orang-orang Top management Di Malgete Yang pemandu juga Fun fact juga Bu Irena Desain kita sekarang Yang mungkin Kanjar di Bindang Geomaret Itu juga pemandu gitu Mas Surya Itu juga pemandu Jadi banyak Tingkat 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 yang Yang menurut aku keren-keren Di masanya itu jadi pemandu Oleh karena tahu Aku ternyata jadi pemandu Dan salah satunya itu Apa ya Dulu sempat jadi Satu Apa ya Bukan kontroversi Kayak Kenapa kok pemandu itu banyak Top management gitu kan Nah Itu ketika aku tahu tuh Ketika aku masuk pemandu Dan akhirnya aku kayak Aku coba coba Woli sendiri Dan akhirnya itu kayak Malah menguat Setelah aku untuk 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 tergiru langsung Diteruskanin bunah Setelah jadi pemandu gitu kan Jadi awalnya itu Setelah mereka Aku dikuatkan lanjiin Di Kepemanduan Khususnya di FTSPK gitu Nah Akhirnya Ada Ada KPP Dari FAMT Deku itu Untuk mendaftar Di NMTM Arsa Tahun 2022 Dan Siblaw Mendaftar Dan diterima Alhamdulillah Diterima Bersama empat Orang temanku Anda Rani Anda Zanudia Dan Kayla Jadi empat orang ini Wakiliin bagi tes di KTM Tarsar Nah disitu Aku belajar banyak nih Mengenai organisasi itu gimana Manajemennya gimana Dan sebagainya Nah disitu juga Aku bertemu orang-orang hebat juga Dari kultus lain Dari Diusen-iusen lain Bahkan dari Luar kampus Gue tuh sampai Aku dapat materi dari Ajakgerak juga Jadi banyak Aku banyak mendapatkan insight Dari orang-orang yang menurutku Berpengaruh Para top manajemen Top manajemen yang Bisa dibilang keren Nah disitu Aku ambil ilmu sebanyak-banyaknya Dan Itu Lumayan banyak Memotivasi aku Bahwa Aku ini bisa loh Aku Aku Untuk menjadi Ketua Nah Akhirnya Ya Ambil runding Aku udah Aku rasa Aku udah Memangkali diriku Dengan cukup ilmu Akhirnya aku Udah aku yakin aja Untuk naster ketua Kemudian Mas Yogi Madika Pada Tahun 2022 kemarin Cuman Menurut aku sendiri tuh Kayak Banyak di tangan juga Sebenernya Waktu di Pemilihan Sebenernya Salatnya Restu gitu Dimana Itu lumayan fair banget Karena Kalau kita Nyalang gitu ya Pasti kita Membutuhkan Restu Nah Itu ada Kedara Restu juga Dari orang-orang terdekat Tapi Karena Aku bisa meyakinkan bosnya Aku bisa kok nanti Manajemen waktu Aku bisa Mencoba temukan-temukan diriku Dari Yang awalnya Mereka meragukan aku Malah mereka tuh Mendukung aku gitu Nah itu juga menjadi Poin tambahan aku Untuk Lanjut menjadi Poin punah Dan Alhamdulillah Kemarin Terpilih Di Temilu Tahun 2022 kemarin Dan Ya sekarang Alhamdulillah Jadi gitu ya mas Motivasi awalnya ya Terus Tapi aku gak salah denger Mas Kali sempat nyebutin LKMM Pratede LKMM Tifde Dan LKMM Itu Perbedaannya apa sih mas Terus Apakah kalau menjadi kayumnya Itu harus ngikutin pindah-dikanya Apa gimana Oke Sebenernya Kalau mendasarkan bedanya Cuma bedanya di jinggang aja Kalau di Pratede itu Emang wajib di fakultas Tede nanti Bakal Terkait manajemen diri Oh tadi Pratede nanti akan membahas Terkait manajemen diri Tidakkan untuk Tede nanti Bakal membahas Terkait manajemen event Dan linknya ada di Departemen masing-masing Dan TM ini Bakal diselenggarakan Di Tingkat institut Atau titik Universitas Dan akan membahas Manajemen organisasi Sebenernya Untuk Kalian yang mau Menjadi ketua Tidak harus Menjadi teman-teman Untuk mengikuti Pelatihan-pelatihan tersebut Cuma Dari teman-teman ini Wajib untuk ikut Pratede Karena itu Masuk dalam Salah satu Kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa Pratede ini Udah ada diatur juga Di Diktif juga Bahwa sebenarnya Tiap mahasiswa bayar ini Wajib mengikuti Pratede Nah Sedangkan untuk Pelatihan-pelatihan sendiri Sebenernya banyak Pelatihan Tidak hanya Pelatihan di luar sana Ada Workshop-workshop Pelatihan Kepeminginan juga Yang bisa teman-teman lakukan Dan Menurutku juga Teman-teman juga bisa belajar Secara atau tidak Melalui buku Karena apa Ataupun juga Orangnya Yang awalnya Aku malas Untuk membaca buku Baik itu jurnal Baik itu Buku-buku kemimpinan Ataupun novel-novel Jadi Terlepas dari Pelatihan-pelatihan yang mudah Teman-teman itu Tetap bisa belajar Karena Menurut aku Geocopy Juminan itu Tidak akhirnya Bisa teman-teman latih Di pelatihan Tapi juga keseharian Teman-teman Karena Siap diri manusia Pasti ada Geocopy Juminan Oke Nah Terus Setelah mas Staffai ini Geocopy Juminan Geocopy Juminan Geocopy Juminan Geocopy Juminan Pasti mas Staffai juga akan membentuk Susunan departemen Atau divisi di Timpulan itu Pertimbangan awal Mas itu Untuk memilih Departemen-departemen Yang mas gini itu Atau divisi yang mas gini itu Apa sih Pertimbangan Pertimbangan aku ya Dulu sih Waktu aku Menyusun Terkait Departemen Departemen Dan divisi yang ada diinginkan Pertimbangan ini Berarti aku sempat melapuin jaras juga Jaras Khususnya ke teman-teman Fusionaris Angkatanku Mereka terkait Evalusinya Kabinet Yang lalu gimana Terus Departemen Divisi ini Apakah sudah cocok gitu Dan sudah memenuhi kah Terkait dengan Kebutuhan dari Warga Atau dari anggota Ngibunan ini Sudah terpeda atau belum Dan Eh Aku juga tak luput juga Dari JBHK yang udah dibesok Dari teman-teman DPM Karena Teman-teman DPM Yang paling tahu Mengenai Kondisi dari Anggota Karena mereka mempaksa Jadi aku Misuin aja Dari Daerahnya BPM Setelah aku Bentuklah Namanya Departemen dan divisi Dan juga Di tahun ini Ada beberapa departemen Yang melembur Dan ada departemen yang baru Tentangnya itu Anda Yang baru Dikepukulkan Indah PSDML Dimana mereka memiliki Ranah Untuk Melakukan Managerial Atau Manajemen terkait Manajemen Masa tingkat lanjut Di tingkat sebuah Dan seterusnya Sedangkan teman mereka Di PSDMD itu Menurusi untuk masa tingkat 1 Atau teman-teman masa baru Sedangkan Untuk yang Melembur Jadi ada Antara SO Dan Degree Dimana Pernyataan Pusat ini Aku jadi satu Di DASDA Dan mereka Lebih mengusir Trakt internalnya Baik terkait Di Sunda Trakt internalisasi Baupun Terkait Discode Dan Dari SO 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 Tahun staff Setelah tempat Aku syukiran bareng Teman-teman Pada pengurus harian Dengan teman-teman Kabinet Apa yang bisa kita memberikan Kemudian Dan Setelah aku berikan Selain kita memberikan tempat Untuk Teman-teman ini Portfolio Aku bisa bilang Kayak Portfolio Jadi Pengalaman Teman-teman Yang ada di Jumabilitas ini Aku harapkan bisa menjadi Portfolio kalian Untuk berdepannya teman-teman berkembang di tempat lainnya gitu itu utamanya dan kalaupun aku bisa memberikan benefit yang lebih baik itu apakah skill yang meningkat contohnya gini kata-kata sebelum teman-teman join di fungsiunaris itu teman-teman belum bisa namanya mengedit atau membuat suatu desain atau sebelumnya teman-teman belum tau nih bagaimana secara mengulang jaras yang baik dan benar mengulang event gitu kan yang aku harapin lu setelah teman-teman daftar teman-teman keterima dan teman-teman ikut menjalani proses yang ada di alatnya teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman bisa menjalani dan nantinya setelah teman-teman selesai ke pengurusan ini teman-teman bisa membawa ilmu teman-teman itu ke organisasi-organisasi lain baik itu organisasi mahasiswa maupun nanti kalau udah kegirangan pekerjaan karena mengergun juga kita mulai dari SFS atau SMP hingga nanti kerja itu pasti enggak bakal jauh dari namanya mengurusi kegiatan bahkan di tingkat RT pun kita juga pasti mengurusi kegiatan nah itu kerja bakti dan sebagainya dan kalau teman-teman udah punya bekal ilmunya gitu kan salah satunya diima GTS ini menurutku sudah dari suatu point plus tersendiri dan aku harapin terakhir itu aku bisa memberikan benefit lainnya tentang itu berupa uang jajah lah buat teman-teman staff-staffku ini aku harapin banget jadi aku ini kebetulan juga ada program lagi mencari bukan danis ya jadi ke sponsorship dan fundraising yang nantinya aku ingin melalui lebih lanjut untuk mendanai teman-teman staffku ini biar lebih ber-profit seperti ini oke terima kasih mas Shafa atas waktunya tadi itu adalah beberapa insight supaya kalian kita memilih organisasi mahasiswa yang kalian butuhkan dan mungkin itu jadi alasan kenapa kalian harus minggu GTS juga terima kasih buat waktunya mas Shafa saya Dawa Raffi sini pamit undur diri sudah semuanya adah yow